Kali ini kita nikmati akhir pekan di Kabupaten Binahasa Utara, Sulawesi Utara. Daerah ini mulai terbit pada 18 Desember 2003 sebagai pemotaran dari Kabupaten Binahasa. Nah, di sini banyak potensi wisata alam serta sejarah dan budaya. Salah satunya, keluarga indah bernama Tumat Renden, air madidi. Nah, jika sepintas kita mendengar kata air madidi, mungkin yang ada di benak kita adalah air mendidih, air panjang selalu tertutup. Ya, yang benar adalah air yang keluam terus-menerus. Ya, memang di kawasan Minahasa Utara ini banyak kalimat air. Sebut saja dopi, pinompit, norafak, dan masih banyak lagi. Bahkan tinggalan Tumat Renden. Ya, yang menarik dari Tumat Renden ini adalah legendanya, yang pemandian para bidadari. Mari jauh pigi, mamamani Tumat Renden. Berasal dari mata air, keluarga dengan sembilan pancuran ini punya legenda tersendiri. Kisah cinta seorang manusia dengan bidadari. Agar legenda ini terus terjaga, masyarakat setempat yakni suku Tonsea melestarikannya dengan cara mentransfer cerita rakyat tersebut ke dalam tarian. Jadilah, tari maengket Tumat Renden. Nah, kebetulan nih, siswa-siswi SMP setempat sedang latihan tari ini di samping telaga. Samperin, samperin. Sampai lagi, Ibu. Sampai lagi. Ini Ibu, siapa? Elan desu. Ini lagi, apa ini, Ibu? Oh, selamat lagi latihan. Coba dulu ya. Ini ciri khas dari tari maengket ini apa ya? Ciri khasnya sembilan pukulnya, terus jam-jamannya. Kalau dari teknik tariannya itu seperti apa? Ya, itu. Apa? Atau harus lentik gitu ya? Lentik, itu. Selentuh harus lentik. Apa sih yang membedakan dengan tarian-tarian lain? Kalau tarian lainnya, ini kan legenda cerita rakyat, jadi kita harus memahami jalan ceritanya ini. Oh, jadi tarian ini ada ceritanya gitu ya? Iya, ceritanya. Tari tradisional Maengke sudah ada sejak penduduk lokal mengenal pertanian. Kemudian, tari ini dimodifikasi oleh suku Tansiak dengan cerita sembilan bidadari atau Tunga Tenden. Ceritanya begini nih, seorang laki-laki bernama Mamanua yang melihat para bidadari sedang mandi di telaga ini, dia pun mencuri selendang salah satu dari sembilan bidadari itu. Tanpa selendang, bidadari yang bernama Luma Lundung itu tidak dapat pulang ke kayangan. Dan akhirnya ia menikah dengan Mamanua, pun diaduk rahi seorang anak. Namun, home sweet home, Luma Lundung ingin pulang ke kayangan. Ia membuat kesepakatan, jika Mamanua menisir rambutnya dan sehelai rambut saja terjatuh, maka Mamanua harus mengembalikan selendangnya. Dan terjadilah, Luma Lundung akhirnya meninggalkan Mamanua dan bayi mereka. Namun, seorang bayi membutuhkan sang ibu. Akhirnya, Mamanua pergi ke kayangan menghampiri Luma Lundung. Sini, Asi, Pungkor, Semasa Ingkor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.